Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kawan-kawan semua topik ini saya ambil karena ada komentator di salah satu video tentang jeruk burut yang menyatakan kalau nggak ada label di jeruk yang beli dari supermarket ini saya nggak tahu itu jeruk limu atau jeruk burut Alhamdulillah ada satu lagi jeruk burut tua yang mau disemai jadi bisa dibuat perbandingan nih jeruk burut lebih besar tiga kali lipat dibandingkan jeruk limu jeruk burut itu bentuknya bulat warnanya hijau tua kulitnya tebal kasar enggak mulus kalau limu selain dia kecil lukukan di kulitnya itu juga dangkal enggak sedalam jeruk burut daun jeruk burut dan jeruk limu itu juga beda kebetulan saya punya pohonnya saya ajak ke kebun yuk ini daun jeruk burut dimakanin sama ulet dan yang ini daun jeruk limu sepintas udah cukup kelihatan perbedaan di bentuk daunnya ini daun jeruk burut yang mulus dan yang dimakan ulat daun jeruk burut itu dilihat-lihat sih kayak angka 8 sedangkan jeruk limu lekukan bagian bawah daunnya itu hanya kecil saja enggak membulat besar seperti daun jeruk burut selamat menikmati selamat menikmati daun jeruk burut itu lebih wangi sehingga dipakai untuk pewangi dan menambah rasa dalam masakan tradisional Indonesia hanya itu saja perbedaan antara jeruk burut dan jeruk limu dari penampilan luarnya dari bentuk buah dari bentuk daun tidak hanya daun buah jeruk burut pun memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh jeruk burut mengandung nutrisi seperti air, karbohidrat, serat, kalsium, magnesium, fosfor, kalium, vitamin C dan manfaatnya untuk kesehatan satu sebagai minyak esensial dari kulit dan daun jeruk burutnya yang bersifat antibakteri yang bermanfaat melawan bakteri patogen penyebab infeksi di saluran pernafasan manfaatnya yang kedua mengandung antioksidan tiga menjaga kesehatan kulit keempat melindungi jantung dan pembuluh darah kelima meningkatkan penyerapan zat besi dan keenam mengurangi resiko pembentukan bantu ginjal semoga apa yang ditampilkan di video ini ada manfaatnya dan berguna untuk sehari-hari terima kasih banyak perhatiannya sampai jumpa di video-video berikutnya ya